kenapa angka 40 itu disebut patang puluh dalam bahasa Jawa tapi bukan berarti 44 itu menjadi patang puluh patang begitu lho nah ini menanggapi komen video sebelumnya tentang arti selawek, sekret, dan selidak diketahui bahwa urutan penyebutan puluhan bulat itu kan dalam bahasa Jawa ada rong puluh, telung puluh, patang puluh, pitung puluh, wolung puluh, dan sangang puluh kenapa kok tidak lorung puluh, telung puluh, papak puluh, pitung puluh, wolung puluh, dan songapuluh nah itu dalam bahasa Jawa itu mengenal adanya kaedah yang namanya sastro wangun yaitu bagaimana enaknya berucap menurut aliran ucapan yaitu dengan menambah bunyi sengau eng secara halamnya nah dengan sengau eng itulah jadi enak pengucapannya sehingga kalau roh itu jadi rong, telung jadi telung, papak jadi patang, pikung jadi pitung, wolung jadi wolung, songong atau sangang jadi sangang nah yang tampak bunyi itu adalah sebutan papak jadi patang papak jadi patang itu karena akar kata papak adalah pat sehingga menjadi patang begitu nah namun bukan berarti kalau 22 itu jadi rong puluh, rong atau 33 jadi telung puluh, telung dan 44 jadi patang puluh, patang dan sebagainya itu jadi lucu deh nah istilahnya menyalai kaedah sastro wangun demikian penjelasan sekilas untuk kita semua semoga bermanfaat salam seduluran